Kawasan Bojong Asing, Kecamatan Daikolot, Kabupaten Bandung hingga malam ini masih tergendang banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Warga mengaku belum menerima bantuan dari pemerintah. Warga kampung Bojong Asing, Kecamatan Daikolot masih tergendang banjir dan desa ini merupakan kawasan terparah terdampak banjir dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Sedikitnya ada sekitar 13.700 warga yang berada di kampung Bojong Asing. Meski hingga malam ini banjir masih tinggi, sebagian warga memilih untuk tetap bertahan di rumah mereka dengan alasan fasilitas di pengungsian kurang memadai. Mereka mengeluhkan hingga saat ini tidak ada bantuan meski sangat membutuhkan sembako dan air bersih. Ya nomor satu memakannya paling agak ini. Beras? Ya beras seperti itulah sembako. Jadi warga butuh sembako kayak gitu ya? Perlu, perlu sekali sembako apa air bersih apa. Akibat luapan Sungai Citarum, tiga kecamatan Balenda Daikolot dan Bojong Suang, Kabupaten Bandung terendam banjir. Air setinggi hingga 2 meter ini merendam ribuan rumah warga. Warga terpaksa menggunakan perahu untuk bisa menerobos banjir dan beraktivitas. Luapan Sungai Citarum ini hampir setiap tahun terjadi saat musim hujan tiba. Warga berharap masalah banjir ini bisa tertangani oleh pemerintah.